this could be us so back to what I was assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ketemu lagi sama Mimin Owee kali ini akan mereview chapter sebelumnya dari manhua ribbon of wargot karena rekannya dibunuh Hing Yun satu persatu anak buah Heng Zikyu yang tersisa meminta Hing Yun di duel hidup dan mati Hing Yun pun menerima duel tersebut dan mampu mengalahkan anak buah Heng Zikyu hanya dengan satu gerakan Shoshan Or yang menyaksikan dari kejauhan tidak menyangka kalau kekuatan Hing Yun telah tumbuh begitu cepat anak buah Heng Zikyu pun mohon agar jangan dibunuh sebagai bayaran atas nyawanya agar diambuni Hing Yun pun meminta satu juta baturoh kelas tinggi namun karena dia tidak punya baturoh sebanyak itu dia pun menyerahkan semua poin yang diperolehnya kepada Hing Yun ada alasan utama kenapa Hing Yun membiarkan orang itu tetap hidup Hing Yun ingin agar orang tersebut kembali Heng ke Heng Zikyu dan menyampaikan pesannya janganlah menjadi seorang pengecut datanglah sendiri menemui Heng Yun jika memang Heng Zikyu ingin membalas dendang Jin Ximing jenius dari Departemen Leng Heng yang menyaksikan jalannya duel merasa kalau hari ini adalah hari yang patut dirayakan sebab hari ini adalah hari dimana jenius dari Departemen Leng Heng bertambah seorang lagi selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!